Hai semuanya, aku hari ini mau iseng nge-review si produk Sambaimi ini karena aku pernah merasakan keajaibannya sama kayak nama produknya Miracle yang satu Miracle Toner, yang satu Miracle Agne Foam aku pertama tuh nyobain cuma yang si tonernya ini lalu kemudian aku dikirimin si Miracle Agne Clear Foam-nya ini sama si Sambaimi-nya jadi aku berkesempatan untuk nyobain kedua produk ini dikombain bareng-bareng sama aku mungkin mau cerita sedikit pas aku nyobain si Miracle Toner-nya Sambaimi ini mungkin kalian tau dulu aku nggak terlalu suka sama yang namanya Korean Skincare gitu karena menurut aku kayak nggak akan ngaruh soalnya kalau Korean Skincare itu kan lebih keuntuk yang kulitnya normal gitu-gitu kan tapi ternyata tuh sekarang banyak banget Korean Skincare yang makin banyak macemnya makin banyak ragamnya kita kayak bisa milih yang mana sih yang cocok sama problem kulit kita dulu pertama tuh aku tau si Miracle Toner Sambaimi ini tuh dari si Erna, adek aku dia pertama beli gitu kan terus dia cerita katanya kayak Kak, Erna lagi cobain toner ini nih katanya bagus gitu-gitu terus akhirnya aku nyobain punya dia beberapa kali pakai sebagai toner gitu dituang ke kapas terus dipakein ke muka aku kayak biasa aja ya toner gitu tapi setelah aku liat-liat muka dia kok lama-lama makin-lama makin bagus makin bersih, makin mulus gitu lah ibaratnya dari jerawat sama bekas-bekasnya akhirnya aku tertarik pengen coba tuh tapi belum beli juga sampai tahun lalu Juli kalau gak salah, Juli tahun lalu aku kena cacar gitu dan aku stress banget sama bekas cacarnya sampai akhirnya aku belilah si toner ini karena menurut aku hanya untuk toner gitu kan lumayan agak mahal gitu soalnya aku biasanya pakai toner yang lokal brand gitu dari Viva dan itu harganya cuma Rp 9.000 terus beli toner yang harganya Rp 150.000 atau Rp 200.000 gitu nanti aku taro disini harganya menurut aku kan ya lumayan agak mahal kan tapi kalau udah ngerasain hasilnya pasti kayak wow emang ini bener-bener miracle toner soalnya bener-bener ajaib bisa di kulit aku tuh ya bisa bener-bener ngilangin bekas jerawat sama ngurangin jerawat juga jadi tuh yang jerawatnya yang kecil-kecil atau yang beruntus-beruntus tuh ngilang, berkurang, sama yang gede-gede tuh jadi kempes terus bekas-bekasnya juga kayak mudar gitu tapi aku gak tau sih apa karena aku juga ada perawatan laser, dermal punch, dan lain-lainnya terus dibantu dengan ini, dikombain dengan ini jadi makin sempurna atau memang ini toner tuh semiracle itu udah pokoknya singkat cerita aku pertama-tama nyobain karena intinya pengen ngilangin bekas cacar and it works tapi bukan bekas cacar yang kayak yang yang bolong-bolong kayak gini ya dia tuh lebih kayak yang noda-noda gitu sampai akhirnya aku dikirimin sama si Sambaimi-nya yaitu si foam ini, karena tadinya kan dulu Sambaimi tuh cuma punya sabunnya tuh yang batangan kan dan menurut aku itu gak terlalu travel friendly kalau yang ini tuh lebih kayak bisa dibawa travelling, bisa dibawa kemana-mana dan ini foamnya tuh gak ada scrubnya, lembut banget juga gampang dibawa kemana-mana dan ya lebih praktis aja sih daripada sabun batang menurut aku aku saranin sih kalau misalnya kalian pengen nyoba produknya kayak jangan langsung berk semua produknya gitu kayak ini kan ada juga sunscreennya kayak gini nih ini terus ada juga serumnya atau yang kayak ampulnya gitu kan tapi kalau misalnya kalian mau nyobain sih aku saranin dari si tonernya ini dulu atau dari si serumnya jadi gak semuanya langsung berk supaya kulitnya tuh kayak gak kaget gitu untuk harganya sendiri tuh ini tuh kayak ada yang jualan Rp180.000-Rp200.000 gitu nanti jelasnya aku taruh di sini harga kedua produk ini sama aku taruh di description box jadi pastiin kalian juga cek ke description box nanti aku taruh juga website-nya Sambaimi cara pakenya toner ini tuh ada dua cara bisa dijadiin toner, bisa juga dijadiin kayak essence gitu kalau misalnya dijadiin toner tuh abis cuci muka aku tuang ke kapas, terus aku pake biasa tapi kalau misalnya jadiin essence biasanya aku pake toner aku biasa yang Viva Face Tone gitu yang cuma Rp9.000 terus aku pake ini sebagai essence jadi aku tuang ke tangan terus aku aplikasiin di muka jadi aku jadiin ini sebagai essence karena kan kalau misalnya dituang ke toner eh ke toner kalau dituang ke kapas kan kayak agak sayang gitu produknya jadi agak sedikit kebuang terus kalau misalnya cara aku pake si foamnya ini kayak biasa aja aku tuang ke tangan terus aku busahin di tangan dikasih air sedikit dan muka udah dalam keadaan basah terus aku kayak cuci muka biasa deh and it's super good dua-duanya kayak ada wangi-wangi tea tree-nya which I like kedua produknya tuh kayak mengandung 10.000 ppm tea tree aku sih sebenernya gak terlalu ngerti sama yang kandungan-kandungan kayak gitu yang jelas ingredients tuh kayak safe gitu dan natural pokoknya ntar aku taruh di description box si website-nya Sambaimi ini jadi kalian bisa baca lengkap ingredientsnya seperti apa di website-nya mereka keunggulan lain dari produk ini tuh aku sukanya biasanya kan kalau misalnya treatment untuk acne prone skin atau produk-produk yang untuk menyembuhkan jerawat itu biasanya mereka bikin kulit kering sama bikin kulit jadi kusam soalnya mereka fokus ke penyembuhan jerawatnya itu sendiri tapi hebatnya kedua produk ini tuh gak akan bikin kulit kalian kering I promise kayak aku udah nyobain banyak produk tea tree lainnya kebanyakan tuh most of them kayak bikin disini paling gak disini jadi kering-kering tapi kalau ini tuh gak bikin kulit jadi kering sama sekali dan dia ada efek whiteningnya jadi selagi dia menyembuhkan jerawat terus memudarkan bekas jerawat tapi dia juga ngasih efek whitening ke kulit jadi pas penyembuhan jerawat itu muka kita gak keliatan kusam tapi malah keliatan makin cerah day by day dia juga sih beberapa yang bilang including one of my best friend dia pernah bilang kayak ah ini mah ngaruhnya di gue cuma selama 30 hari doang atau cuma sebulan doang abis itu ya kulit balik lagi yang kusam lah atau gimana gitu tapi menurut aku gak sih kayak it still work well di aku walaupun udah pake 30 hari gak bikin aku jadi kebal gitu jadi aku akan datang juga jangan lupa nih sampai jumpa di video Terima kasih.